Hai berjumpa lagi dengan saya apa mimpi kecari-cari saling gratis asas studio dari OSB kecari saya sedang bermasalah dan akhirnya ini teknisi dari asas studio kita berkenalan dengan ini namanya mas pebi ini teman yang menangani hardware semua semua dia bisa jadi kalau teman-teman membutuhkan juga silahkan panggil di 08018181814 kali oke di sini saya punya peningin prosesor yang mengkolasirkan akhirnya dibersihkan semacam itu sampai meyakinkan supaya nanti bisa mendiminkan prosesor maksimal dan kita langsung ke CPU di sini CPU ini sedang bermasalah saat ping di awal jadi CPU saya tidak bisa lanjut ke Windows dia hanya berada di area hitam di pertama saat tombol on dinyalakan dia hanya berhenti di situ tidak ada tulisan atau kalau kita tekan ke S2 atau DEL ya tidak bisa masuk dan di sini oleh teman saya di chat nanti mulai dari power supply semua skrumnya itu apa sudah normal semua dan di sini perlu pemberusiaan mati dan tadi sudah diperhatikan cara apa dengan memakai beberapa perangkat perangkatnya mau apa perangkatnya tadi berupa cairan saya tidak tahu ala kadarnya cairannya juga mas Faby dan di sini kita sudah mempunyai komponen-komponen yang bersih dan kita mencoba merangkai jika anda belum tahu cara merangkai prosesor seperti ini prosesor dipasang duluan lalu pendinginnya berada di atasnya seperti itu dan biasanya di antara prosesor dan penting di pakai pasta kalau anda tidak mempunyai pasta seperti ini pakai pasta gigi oke seperti itu caranya menteri pasta dan nanti langsung diletakkan di prosesor dan setelah semua siap kita nanti usi coba sampai berjumpa di usi coba ini benar-benar kalau tidak kenal saya tidak akan bikin tutorial lagi maaf ya paling satu bulan atau lebih saya tidak akan bikin tutorial jika ini tidak selesai komputer satu-satunya bos doakan ya semua supaya CPU saya cepat jembuh oke sampai jumpa di percobaan nanti oke di sini juga ada yang mengkhawatirkan satu lagi power supply dan di sini teknisi hardware nya langsung dengan tekatan mempungkat power supply disitu padahal kalau saya membuka umur empat itu sekitar satu jam ya hanya butuh waktu sekitar satu menit selesai dan itulah bedanya saya dan dan mas babi tadi mas babi tadi fokus di software saya fokus di software oke di sini akan dilakukan pengecekan gerada power supply dan di sini kita mulai membongkar satu-satu ya 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 tapi sampai cek ya komponen-komponen yang lembong-lembong ya 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 oke untuk membongkar power supply anda harus mencopot semua mur dengan baut yang ada dan akhirnya cara nyopotnya seperti itu ini ya 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 tapi ya caranya ya nah masingnya seperti ini teman-teman seperti itu dan di perkirakan mungkin masih duduk bermasalah nanti kita pasang pulang dan kita rantai sesudah nanti kita coba dan jika kita cuma oke saya akan bisa buat tutorial lagi kalau tidak ya sudah nunggu cpu pinjaman makanya donasi di asastudio.org ini rantai dalamnya power supply dan ada aktivitas pembersihan kita tidak penyakin saya bisa menurutkan semuanya tapi kalau anda mengerti elektro silahkan silahkan di amati komponen-komponennya dan silahkan di prediksi disitu ini yang dilakukan nanti seperti itu karena mas babi ini adalah asli elektro jadi kalau saya tidak tahu sama sekali tentang komponen elektro kalau mas babi ini nanti akan bisa melihat saja itu dia sudah tahu bahwa komponen ini rusak jadi tidak perlu tester tidak perlu peralatan jadi anda bisa membalik-balik semacam itu juga jadi semua yang diajarkan disini kami tidak tanggung risikonya jika nanti power supply anda tambah rusak dengan mengikuti cara-cara yang berada disini kami tidak menanggung akibatnya tanggung sendiri akibatnya intinya silahkan anda pelajari sendiri semua komponen yang berada di CTU anda dan amati satu-satu itu kira-kira yang bermasalah seperti apa dan jika anda tidak tahu silahkan memberitahu yang lebih ahli di bidangnya makanya saya juga ada di SMS mas babi untungnya dia datang kalau tidak ya dapat juga tidak bisa ya oke seperti itu jadi kita bisa melakukan hal-hal pencegahan atau mungkin analisa terhadap CTU kita kalau anda tahu komponen-komponen mungkin memori atau harddisk atau apapun itu anda nanti bisa menghafal dari ciri-ciri komponen yang ada ini cekkan power supply sudah selesai dan sudah kembali di hentus kayaknya agak lupa ini operatornya lihat ekspresinya makanya makanya tadi tutupnya diputar-putar karena tadi agak lupa ya seperti itulah bongkar pasang mas jadi anda harus mempunyai banyak pengalaman untuk membongkar dan memasang sesuatu sehingga nanti jika pengalaman anda sudah memadai tidak perlu takut membongkar tidak bisa memasang lagi oke sudah sukses ditutup dan kita lanjutkan ke instalasi pada casing oke disini kita mulai mengajak CPU nah namanya eksperimen jadi kalau tidak kena tidak perlu malu om jadi kita apa mengecek motherboard gak usah dilebut ini kb ya bos yang penting aja nah sendur bapak nah disini rangkaiannya seperti itu itu dan tidak mungkin salah karena disitu ada jack-jack yang berbeda disini saya ini ya ini ya tapi sini hanya documentary dd sw powerdap reconciliation stream ada dari ini selamat menikmati 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 posisi dan B jadi walaupun tadi berbunyi di titik ternyata setelah dirangka totot akhirnya kita memprediksi lagi kira-kira ada masalah apa dan terus dicoba berulang-ulang sampai ketahuan permasalahannya dimana kalau mengebut memang komponennya terlalu banyak jadi sulit untuk diprediksi berusaha pada area yang menang oke kita lanjutkan ke video selanjutnya kita coba lagi maaf trik disembunyikan jadi jadi waktu diutak-utak karena memalukan kita tidak dan kita coba lagi sekarang apakah dia berjalan kondisi masih seperti tadi oh oh iya jajal memori dilepas terus sampai nuri pinginnya apa bisa cepat sampai cepat sampai 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 nuri pinginnya Mau kan kayak enak memori ini Berarti kan Berarti kan Merga memori dipasang Oh Oh Cepat Gak popong ini Kayaknya mas normal Menurut aku ya Sikit Sikit Aku ingin nanti Lali gue Tukung hidup Kayak gobo Kayak dia Oke Sampai tapi setiap api jajan tidak pasang keyboard saja oke teman-teman kita sukses sekarang saya sudah mempunyai cpu yang bisa nyala motherboardnya sudah mengambil data dan kita coba lagi ulang apakah masih bisa mengambil data oh enggak ya menunggu kita masih proses pengecekan hanya sekarang cpu berjalan tapi masih dipastikan bahwa cpu-nya dapat berjalan normal sehingga nanti kita akan melanjutkan ke instalasi cpu-nya dan kita mulai memasukkan harddisk dan beberapa komponen lainnya dan ini perangkat-perangkat yang digunakan dalam reparasi ini nah bukan reparasi lah perbaikan atau pengecekan dan untungnya bisa nyala itu sudah bagus oh mati tuh bos sampai empat ini enggak moro-moro mati db yang menunggu yang saya hadapi di cpu saya walaupun tadi sudah silap cpu saya langsung tiba-tiba mati seperti ini dan kondisi mati ini bisa jadi saat saya sudah masuk Windows dan tiba-tiba blank persis seperti ini kasusnya kemarin semacam ini dan mudah-mudahan sharing kali ini tentang hardware bisa membantu anda ada memori memori yang hanya yang slot pendek itu kita ganti memori satunya dan kita coba lagi oke kita ada bunyi kit tapi tidak menyalah dimasihkan dan dihutupkan lagi kita berikan selamat menangkali bimbit terus ketika kemudian terus terus menangkali Oke kita masih diperbaikan Dan kita lanjutkan ke video Selanjutnya setelah kita cek Oke Pengejakan hampir selesai Dan mudah-mudahan BOTU saya akan menjadi normal lagi Kita coba dengan memori baru Oke Memori baru normal Tapi yang jelas kan permasalahannya Memori permasalahannya jadi cukup Cuma buku jadi permasalahan No voice Hati-hati mudah sampai lebih mudah Masuk nanti Oke teman-teman Berarti Push menukwilah Jadi Untuk sementara kayaknya BOTU saya sudah selesai Diperbaiki Ganti-ganti ya berarti handal wong ya di operatari ke dalam da'wes mau mati ku iya, ini petas ini petas sih perempuan itu wajah-wajah kaya umpam ini cimu muna kaya sampe da'i sanggaya perangkat sak muna wos da'wes ngelasai itu iya, iya kan kok akal na'i sanggaya ketenal ini mau aku da'wes sehingga mana si lasak rewisit bisa ngubungin pas kayak gini nanti nanti panas si presisi akhirnya ya nanti di gerlok ngonanya monitor nge-nge sepas mas ya kono komponik disini nabes lurus baru lurus baru, nge-nabes iya, iya, iya iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya iya, 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 iya oke teman-teman sepertinya sudah mulai stabil dan kita lanjutkan ke instalasi casing nanti oke kita lihat bah dukunnya masih berada di posisi yang sama dari tadi dan sampai detik ini komputer sudah bisa dinyalakan dan disini kita sudah mendapatkan tampilan windows dan karena terakhir kemarin mati dia minta setting awal lagi dan sekarang langsung saya restart oke ok di ok ok Oke Kita punya CPU yang sudah kena lagi Dan Mudah-mudahan sharing ini Bisa bermanfaat untuk Anda Jika Anda mengalami beberapa hal yang mendekati Mendekati Ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi Kita tadi hanya Secara prosedur kita membersihkan Matbot Membersihkan slot-slot dari Memori dari slot yang lainnya Prosesor Juga kita bersihkan semua Kita cek total Dan Tadi ada perubahan di slot memori Pertama kita Memberikan memori pada slot pertama Dan disitu Ada Kerusakan Kerusakan pada slot memori pertama Sehingga saat Saat Memori diletakkan di slot pertama Dia tidak bisa mengambil Data-data lanjutan Dan akhirnya dia Tidak bisa melanjutkan proses Untuk mengambil BIOS Dan Sama sekali tidak Berfungsi Dan Setelah dipindah Slot memori Ada ciri-ciri Bahwa CPU bisa lanjut memproses Dan sekarang Saya tidak meletakkan Memori tadi di slot pertama Dan Solusinya Di pemputer saya Ternyata seperti itu Anda bisa Mengutak atik juga Di bagian itu Kalau Anda lihat Di bagian sini Saya mempunyai memori Di slot 3 dan slot 4 Slot 1 dan slot 2 Itu kosong Dan permasalahan lagi Di slot 1 Oke mudah-mudahan Halah timbang ke setrum Maaf Saya takut setrum Katanya Mas Papi Harus menunjukkan Tapi saya yakin Anda sudah tahu Anda kan pinter semua Oke Mudah-mudahan Sharing ini Bisa bermanfaat Untuk Anda Dan Silahkan mencoba-coba Untuk Bereksperimen Tentang komputer Dan CPU Jangan lupa Mengenali Hardware Perangkat Anda Sendiri Sehingga Anda Tahu persis Kendalanya Seperti apa Oke Sampai berjumpa Lagi dengan Mas Papi Dan saya Abum disini Sampai jumpa Salam